Intro Hai guys, welcome to Salon Mega Bintang Nah, episode kali ini berbeda dengan episode yang lainnya Jadi Mega Bintang ini baru berkenalan dengan salah satu cowok Yang sekarang ini punya penggemar banyak banget Aku gak ngerti orang itu menggemari dia karena ketampanannya Apa karena ilmunya yang bisa melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh manusia Hobinya gak tau kemasukan atau dimasukin Apa masukin, gue gak paham deh Gue gak paham hobinya apa gitu Tapi yang jelas dia tuh kayak gampang banget kemasukan Terus gampang banget masukin gitu Aduh, antara masuk sama dimasukin sama masuk sendiri Aduh, gimana sih? Ini dia, Mas Nanda Ya, aku benar kasih panggilnya Mas Nanda Biasanya kalau kangun dipanggilnya apa sih? Nanda Nanda Ini tau gak sih, aku tuh pertama kali jujur aku tuh gak pernah nonton Anggap dan gak pernah ngikutin kakak beradik podcast Dan sedangkan program itu tuh udah lama banget kan Jadi kayak udah beberapa episode Dan Mas Nanda ini bisa dibilang salah satu bintangnya Dan memiliki banyak banget followers dan pecintanya Mas Nanda Mas Nanda, Mas Nanda ini sebenernya dukun ya? Bukan dukun ya, saya IT Hah? Pegawai swasta Pegawai swasta tapi kok ngeliat kok matanya gitu, matanya gitu Hei! S***** banget sih, benar pegawai swasta Kenapa sih kok orang bisa gampang banget kemasukan gitu sih Mas Nanda? Jadi saya punya dikasih gift sama Allah kelebihan dalam hal goitsi Seperti apa tuh Mas Nanda? Biasanya untuk pengobatan, buat konten sih biasanya Pasang susuk? Enggak, pasang susuk bisa Coba Mas Nanda, aku kan dulu pernah pasang susuk Iya Ini aku cerita nih ya Nah aku kan dulu pernah pasang susuk, zaman dulu deh pokoknya Masih ada ga susuknya di muka aku? Masih Masih ada? Masih Serius? Iya Cuma itu ada masang ya kan? Masanya itu biasanya setahun masanya Jadi kalo mas Nanda ngeliat aku, dimana kira-kira susuknya masih berfungsi? Ada di sini Masa sih? Masih banyak, masa saya buka semuanya? Ya gapapa ini kan acara sendiri, ya kan keluar dari mulut saya sendiri Masih bereaksi Serius? Serius? Terus dimana lagi? Ya masa dibuka semua? Ya gapapa, buka nih Mas Tanda, Mas Tanda kok bisa sih punya kulit sampe bagus banget gitu Mas Tanda? Banyak kudu Beneran? Iya Oh iya? Jadi ga pernah pake krim-krim perawatan apa gitu? Ini kan aku Iya jadi kan gini, aku tuh kan kayak pertama kali ngeliat dia pas lagi di podcast itu kan di antara malem-malem gitu kan? Maksudnya dia kan emang lepek-lepek ya guys? Terus peringetan pasti lepek tapi putih kayak, lu tau ga kayak iklan-iklan gepuk? Tau ga sih, Nek? Ape putih banget kayak pualam, kayak batu kiok, Nek? Cuk gitu, tapi merah Tapi beneran emang ga pernah ada perawatan-perawatan muka? Dulu jaman SMP Oh gitu? Jaman SMP Jaman SMP, eh SMP sampe SMA Kejaki ibu Perawatan Tapi ini, maaf jangan marah ya Kulitnya bagus banget, kayak ga ada pori-porinya loh guys Ini sih kalo, mungkin kalo lagi ada yang nonton nih MS Glowman ya kan? Mungkin bisa Wih mantap Bisa pake, langsung otak duit Dasar Setan Kalo misalnya Toto Mas Nanda bisa masuk ke badan Mas Nanda tuh gimana? Saya masukin Hah? Saya Wow, enak jadi jin bisa dimasuk-masukin ya Wara Ya kan? Gila deh Mas Nanda, ini kan ceritanya gini ya Mas Nanda ini kan, image-nya itu kan ada berbau horor-horornya Nah, ini kan di salon ikun Aku sih sebenernya kan, salon Mega Bintang kan sebenernya aku tuh gemes sama liat rambutnya Mas Nanda Maaf ya Maksudnya kayak Mas Nanda ini kayak rambutnya keriting tapi kayak pernah di smoothing Terus apa segala macem Aku tuh pengen bikin tampilan atau look yang baru sama Mas Nanda Itu yang pertama, jadi aku pengen makeover supaya nanti semua yang suka sama podcast ya kan Maksudnya ngeliat Mas Nanda pasti jadinya lebih wow Nah, tapi salon ini kan baru beberapa minggu ini Igun pingin ngeprank anak-anak salon Boleh? Jadi guys, aku tuh hari ini lagi kayak iseng gitu Aku pengen ngeprank anak-anak salon Jadi nanti ceritanya abis... RISIK LO! Maaf, guys Maaf, guys Dari sirkuit gue Sebelah ini, soalnya depan Bintaron ini ada sirkuit sentul, guys Ya, jadi aku mau ngeprank sama anak-anak salon Jadi ini tim dari MOP Channel dan salon Igun, salon Mega Bintang Ini udah naro beberapa kamera di lantai satu Jadi nanti Mas Nanda kita peres-peres shooting beneran, potong rambut beneran Nanti ada momennya, aku tinggal, nah Mas Nanda kemasukan deh tuh Nanti kita lihat reaksi dari anak-anak seperti apa Oke Tapi guys, ingat ya guys, ini hanya prank Inget ya, ini hanya prank Nanda, gue nggak mau jangan sampai orang-orang nyangka bahwa salon gue banyak setannya loh Enggak sih Tapi gue yakin sih, maksudnya di mana-mana, di setiap tempat tuh pasti ada, guys Ini udah set semua kamera, ceritanya kita nanti bikin opening lagi di depan pintu Supaya security kan, ini kan aku tuh bikin image security harus tegang, harus berwibawa Jadi kita akan ngeprank juga security yang ada di depan Jadi tugas lo harus bisa ngambil gambar si security juga ya, oke? Oke, tapi ingat tuh cuma ngeprank ya Oke, ikutin ya Hai guys, selamat datang di Salon Mega Bintang bersama dengan Mas Nanda Halo Eh, Mas Nanda, terima kasih udah datang ke Salon Igun yang ada di Bintaro Jadi buat kalian yang mau datang ke Salon Igun, silahkan datang ke Kebayoran Square Nah, hari ini aku mau make offer Mas Nanda nih, karena Mas Nanda kan sekarang menjadi idola kalian Jadi aku pengennya Mas Nanda ini tampilannya baru, tampilannya fresh Siap Mau nggak sih? Mau dong, mau banget Gitu ya? Oke, langsung masuk salon yuk? Siap Let's go Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Sini Mas Nanda Selamat datang di Salon Mega Bintang Gimana? Salon apa, bagus nggak? Bagus banget Mas Nanda, duk sini dong Nih Guys, kira-kira Mega Bintang akan memakai mas Nanda jadinya seperti apa? Ini rambut sebelumnya Mas Nanda Kalo Mas Nanda sendiri, rambutnya pernah model apa aja sih? Slick bag Slick bag itu yang gimana sih? Yang ke belakang semua Oh, selalu begitu? Iya Ini aku panggil orang yang ahli banget dalam motong pria Siap Siap Wan, sini Wan Nah Wan Ini namanya Ingwan Oke Ingwan bakal taking care Mas Nanda di sini Wan Dia ini Lagi ngetok banget nih di Youtube Oke Jadi lu jangan sampe buat dia jelek Nah, sekarang gua liat ya Gua ini enek sama rambut dia Karena sebenernya dia ini Buka smoothing ya Dia aslinya equal Tapi di smoothing Ya kan Dan gua pengen Dia ada sesuatu yang baru gitu Looknya Ya, tipis Ini ditipisin Jadi looknya lebih bandel Ya Tapi atasnya kok kamu kayak gitu? Iya Pendek aja Lu berani nggak? Berani Ya, karena menurut gue Dia jadi akan lebih lucky Ini kalo rambutnya dipotong ilmunya nggak luntur kan? Nggak lah Ilmunya nggak ada di rambut kan? Ya udah Tapi aku di sini masih ada? Masih Oh ya udah Sini ada? Di sini gimana? Ya udah, cuci dulu ya Siap Yuk Muti Sini Nyaman nggak mas Tanda? Nyaman Ya kan? Jadi kalo misalnya kalian dateng ke salon Mega Bintang Event guna on hair and makeup studio Aroma-aroma lilin Wangi-wangi Ya kan? Dan pokoknya kalian kalo kesini jangan takut Jadi di sini kalian bisa potong Kalian bisa coloring Kalian bisa menipedi Kalian bisa hair treatment gitu Jadi pokoknya banyak yang bisa dilakuin Mantep banget itu Mantep banget Muti di pijit-pijit Kulitnya bagus nggak Muti? Ya? Kok lu nggak percaya gitu Muti makanya? Gak enak pijitnya Muti Gak enak pijitnya Muti Gak enak Ajib Ajib Gak enak pijitnya Aku pengen Mas Tanda ganti look Ganti image Biar satu dunia tau bahwa yang merubah itu aku Super duper Mega Bintang Super duper Mega Bintang the one and only Number one In Indonesia Oke Gak enak pijitnya Gak enak pijitnya Gak enak pijitnya Gak enak pijitnya Nah, biasanya kalo kalian datang kesini Kesalahan aku Motong laki-laki itu ada di lantai tiga Kenapa? Karena lighting lantai tiga itu lebih terang Lebih bright gitu Tapi karena hari ini aku pengen ada di lantai satu aja Aku lagi nggak mau naik-naik atas Biasa, males ya kan? Jadi aku terpaksa nyuruh Iwan untuk turun ke bawah Jadi kalo lantai tiga itu memang warna ruangannya itu Tidak se-deep ruangannya yang ada di bawah Gitu Kacanya juga seperti itu Tapi Saya akan mengantar kamu ya Daripada aku yang naik Melihat kamu yang turun Ya kan? Oke Pokoknya aku maunya looknya tampilnya beda Aku udah nggak mau ngeliat rambut-rambut smoothingan ini Tuh, rambut kamu rontok loh Oh iya Patah-patah loh Ini dibung terus ya Tuh Sudah lama sih udah Oh ini udah lama Segini berarti ya Oke? Pendekin Abis Tampilan baru Laki banget Berarti yang seperti ini kita buang aja ya Semua buang Pendek abis Ini dipisikan abis Terus belakangnya dibituin Jangan kotak Ya? Oke Enjoy! Jadi Mas Nanda Mulai dipotong Jadi Mas Nanda mulai dipotong Biarin aja dia potong rambut dulu Nanti kira-kira dia udah selesai Mau bilas Baru dia kekini ono kucut Jadi target gua Target gua pertama adalah Ayah Dardo Kedua Mbak Meli Kedua Kasir Keempat Security Dari kucut Yang kelima Tukang potong Jadi pokoknya Dari tau Ini jujur Gua belum pernah mainin hal-hal yang kayak begini-begini guys Ya Pokoknya inget ya Gua gak mau Sekedeketan Gua ini kedeketan Gua menang-nang di dagu gua ada susuk ya Lu mau nyari susuknya dimana? Ha? Lu mau keluarin tuh harta dari muka gua? Gila-gila ya Gua gak mau Gua gak mau jangan sampe Image-nya bahwa Salon ini adalah horor Gua cipuk Oke guys Oke Coba iscal Dari Dari �� Dollar Prem muita Baik ul Terima kasih. Sosok itu, bentuk sosoknya? Bentuk sosoknya. Bentuk sosoknya iya? Iya. Jadi kalau kita takut kocong, dia akan muncul kocong. Iya. Cuma sih emang ada sosok wanita sih? Di darah mana? Di atas. Di atas. Lantai. Ambil dua. Ngerasain atau udah liat? Udah liat, saya. Tadi kan belum naik ya. Tadi udah sempat ada komunikasi. Dia emang penunggu dari lama atau gimana sih? Penunggu lama. Penunggu lama. Sebelum gedung ini ada? Iya. Mundi. Mundi. Dikunggu encry Dominik. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati 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 selamat menikmati